selamat menikmati keskinan banyak yang lulus gitu kalau dicoba dengan kekayaan banyak yang tidak lulus menurut pikiran saya seperti tidak mensyukuri nikmat Allah pertanyaan ibu ya pertanyaannya bagaimana mencintai dunia mencintai anak mencintai orang tua suami atau istri tidak melebihi mencintai dari Allah oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh musibah yang namanya musibah kata nabi terbagi dua musibah yang hasanat musibah yang sayat musibah yang hasanat yang enak jabatan naik pasitas banyak mobil baru punya rumah gedong bini cantik duit banyak ini musibah yang hasanat yang enak yang kedua musibah yang sayat yang buruk di PHK emaknya masuk rumah sakit anak yang gede belum bayaran anak yang dua harus masuk sekolah gak punya duit anak yang ketiga korengan gak sembuh-sembuh misalnya itu musibah yang sayat ibu ini bilang kebanyakan orang lulus dengan musibah yang sayat betul tapi jangan anda menapikan bahwa yang musibah yang hasanat pun banyak yang berhasil makanya rasul mengatakan yang paling disukai oleh Allah orang gaya tapi dermawan artinya dia diberikan musibah yang mengatakan berhasil banyak yang kedua apa yang kata Del bagaimana kita mencintai supaya tidak melebihi kepada cinta pada Allah hadis nabi mengatakan tiga perkara yang kalau tiga-tiganya terdapat dalam diri seorang manusia akan terasa lezat dan manisnya iman yang pertama mencintai Allah dan rasulnya melebihi cinta kepada yang lain yang kedua mencintai orang lain dasarnya cinta karena Allah yang ketiga tidak mau kembali kepada kekuburan sebagaimana tidak mau kembali ke dalam api neraka yang dua pulang makanya kita yakin dari Allah kembali kepada Allah cintai Allah dan rasulnya melebihi apapun yang di dalam dunia termasuk pasangan anda begitu Bu Umay semalikasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum iya demikianlah Ibu Umay yang disampaikan sudah kami terima yang ditanyakan sudah dijawab mudah-mudahan mudah-mudahan berkenan di hati yang menyampaikan iya pamengpuk bahasanya nilai oke terima kasih terima kasih terima kasih